Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bonsai malam ini kita jumpa lagi di channel dosen bonsai kali ini saya ingin membentuk pulang ya pohon pusu bulu lokal atau di bahasa daerahnya itu kita miang pohon ini lama saya rawat dan sempat sakit sampai daunnya menguning ada di videonya lalu saya reposisi saya rawat ulang dan akhirnya pohon ini seperti ini ini sampai gulma gulma ini tumbuh disini para sahabat karena kesuburan media yang saya buat ini gulma sampai tumbuh seperti ini dan pohon saya biarkan liar yang akhirnya ini perlu di di reposisi ulang dibentuk pulang paling saya akan coba untuk nge-cutting ranting-ranting yang apa yang tumbuh di ketiak-ketiak ranting ini saya coba untuk di dibuang dipotong dan juga untuk buka dimensinya biar pohon ini kelihatan terawat yang selalu rutin dibentuk dan tampak selalu indah para sahabat kita eksekusi selamat menikmati 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 ini para sahabat selamat menikmati selamat menikmati Terus yang kedua yang ini Tapi ini masih kecil Yang ini Nah pengisian di bagian ini Dimensi ini Yang ini pun masih kecil Tapi alhamdulillah ada Ranting yang tumbuh Di bawah ini Biar nanti jarak dimensi Antara Kelompok yang ini Sama kelompok yang ini terisi Sama yang ini Tapi ini masih kecil biarkan saja Nanti Pembentukan selanjutnya akan saya kawat Juga yang ini Sama yang ini para sahabat Jadi Alhamdulillah Kelompok ini selesai Dibentuk Selanjutnya Dan tampilannya Sudah bisa dilihat Sama para sahabat semua Dimensinya Kena semua Cabang-cabangnya sudah komplit juga Ini kelihatan ranting-rantingnya Ketika kita memandang dari satu Sudut pandang itu Ranting-ranting cabang-cabang yang di belakang pun Melihatkan para sahabat Apalagi ketika kita dilihat dari muka bonsai ini Dilihat dari sisi manapun Ini tampak pindah pada sahabat Bisa dari sini Bisa dari sini Walaupun saya posisikan ini sebagai posisi back Posisi belakang Semua sudut Kelihatan semuanya Ini posisi samping Ini posisi muka pada sahabat Andai nanti Pertumbuhan Apa Ranting-ranting disini Terus memanjang dan bagus Ini terus akan dipanjangkan Jadi posisi segitiganya akan berat ke sini Para sahabat Karena posisi Batang Posisi selanting Jadi diharapkan Nanti posisi segitiga itu berat ke bawah Para sahabat Kesini Jadi Di sebelah sini Ini saya miliki sikit Itu saja para sahabat Terima kasih Semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa